Intro PLT Gubernur Aceh Nova Iryansyah mengatakan peringatan Hari Anak Nasional Han tahun 2020 harus menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak karenanya perlu sinergitas lintas elemen untuk meningkatkannya Hal itu disampaikan PLT Gubernur yang didampingi oleh Wakil Ketua TPPKK Aceh di ART Idawati saat membuka peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Aceh tahun 2020 yang digelar secara virtual di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu 29 Juli 2020 Selamat Hari Anak Nasional Perlindungan anak dan pemenuhan hak anak tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kesadaran bersama yang dibarengi dengan pengawasan dari keluarga, tetangga, di lingkungan sekitar, dan gampung, kata Nova Ia berharap, walaupun pendidikan sekarang dilaksanakan secara virtual, esensi dari pendidikan tidak terkurangi yaitu sebagai bentuk peningkatan intelektual generasi penerus bangsa untuk menciptakan generasi Aceh yang hebat bisa tercapai Senada dengan PLT Gubernur Aceh, Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh Nefi Ariyani menyampaikan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2020 sebagai momentum untuk menghormati dan menghargai perlindungan hak-hak anak serta memberikan pemahaman bahwa anak adalah generasi penerus bangsa Oleh karena itu, kata Nefi, anak harus memiliki bekal keimanan, kepribadian, kecerdasan, keterlampilan, kebanggaan serta kesegaran jasmani agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang berbudiluhur Dengan demikian, upaya pembinaan anak perlu diarahkan untuk meningkatkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara untuk mewujudkan Indonesia yang layak anak tahun 2020 Terima kasih telah menonton!